Intro Halo guys, ketemu lagi sama aku Kali ini aku mau ngebahas soal konser Bruno Mars yang di Korea Selatan nih Jadi pada tanggal 17 dan 18 Juni kemarin Bruno Mars melakukan konser di Korea Selatan Nah, banyak banget nih artis-artis Korea yang datang ke konser tersebut Dan banyak juga netizen yang menduga ada hak istimewa artis di konser Bruno Mars tersebut Nah, Hyundai Karts selaku promotor akhirnya buka suara terkait tudingan tersebut Kira-kira gimana ya guys beritanya? Yuk kita intir Bruno Mars datang ke Korea dalam rangkaian konsernya Selama dua hari berturut-turut yaitu tanggal 17 dan 18 Juni 2023 di Jamsil Olympic Stadium Seoul Tidak tanggung-tanggung selama dua hari konser Bruno Mars tercatat berhasil mengumpulkan kurang lebih 100 ribu penonton Dan secara mengejutkan publik turut dihebohkan dengan deretan artis Korea yang datang ke konser Bruno Mars Ada siapa aja? Ada G-Dragon, RM, dan VBTS, Sooyoung SDNSD bersama dengan Jung Kyung-hoo, Jenny Blackpink, Kai, dan DOXO, Song Hye-kyo, Ri Ji-hun, hingga para anggota Lee Sirafim dan masih banyak lagi Maka dari itu tidak sedikit netizen yang mencurigai adanya hak istimewa artis Selain itu ada juga netizen yang mengeluhkan tempat duduk beberapa artis karena begitu dekat dengan panggung Sehingga semakin memperkuat tudingan tersebut Tidak tinggal diam, Hyundai Card selaku pihak penyelenggara konser Bruno Mars buka suara terkait tuduhan yang beredar Hyundai Card menyebutkan bahwa beberapa artis memang diundang Tetapi mereka menyadari jika para artis undangan memiliki jadwal yang bentrok dan tidak dapat hadir dalam waktu yang lebih lama dari biasanya Tentu ada juga artis-artis yang memesan langsung tiket mereka sendiri untuk menyaksikan sang idola yaitu Bruno Mars Nah guys, atas kontroversi konser Bruno Mars Ada nih Young Jay God 7 yang memberikan pembelaan kalau dia beli tiket sendiri Kira-kira gimana ya pembelaannya? Yuk kilain tip Sementara itu ada Young Jay God 7 menjadi salah satu selebriti yang datang ke konser Bruno Mars Mengenai kontroversi tersebut dirinya mengatakan jika mendapatkan tiket sendiri dengan harga 162 ribu won Atau sekitar 2 juta sudah termasuk ongkos kirim Selain itu Young Jay God 7 juga memamerkan tiket yang sudah lusuh melalui akun Instagramnya Dirinya mengatakan jika menggenggam tiket itu terlalu erat karena takut hilang Selain Young Jay God 7, ada juga Song Hye Kyo yang berhasil memenangkan 6 tiket dan menghadiahkannya kepada teman dekatnya Yaitu Kim Eun Se, Park Hyo Ju, Jang Kiyong, Kim Jo Hun, dan Jenny Jang Kim Eun Se bahkan sempat pamer tiket konser Bruno Mars dengan atas nama Song Hye Kyo Nah itu tadi berita tentang kontroversi konser Bruno Mars di Korea Selatan Menurut kalian gimana nih guys? Coba komen di bawah ya Sayang banget ya kita harus berpisah Tapi tenang aja karena aku bakal balik lagi dengan memberikan konten yang pastinya menarik Kalian ya pantengin terus Youtubenya Intip Celeb Dan buat kalian yang suka baca berita bisa kepoin websitenya di intipceleb.com Karena disitu beritanya populer dan update banget loh guys Sekian dari aku, bye bye!